Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Francisca dari Kampus Universitas Musa Cendana Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik, semester 7, jurusan Sosiologi. Pada video ini, ini adalah video saya yang kelima. Sebelumnya saya sudah pernah buat video tentang COVID dan tentang demokrasi. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang COVID-19. Dan ini adalah video saya yang kelima pada mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Yang sebelumnya saya sudah pernah membuat video yang membahas tentang COVID-19 dan demokrasi, kalau tidak salah waktu itu. Dan sekarang, pada video yang kelima ini, kita kembali lagi membahas tentang COVID, karena masalah tentang COVID itu tidak habis-habis. Nah, pada buku yang kelima ini, di sini masalah COVID yang lebih difokuskan pada bagaimana pandemi COVID-19 mengubah masyarakat. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi si buku ini? Simak video saya selengkapnya. Nah, jadi sejak pecahnya COVID-19, pandemi COVID-19 ini, semakin banyak orang telah mencari ilmu pengetahuan untuk solusi sebagai masalah kompleks yang dunia tiba-tiba menghadap. Masalah yang paling mendesak sekarang tampaknya adalah menemukan vaksin yang akan membebaskan umat manusia dari ancaman langsung COVID-19. Tetapi, solusi lain mengenai ekonomi, iklim, dan semua jenis masalah etna adalah muncul dengan urgensi yang hampir sama besarnya. Isu ekonomi mengacu pada vitalitas berbagai jenis perusahaan dan masalah ketenaga kerjaan terkait dan juga mereka berbawa dengan isu-isu terkait iklim tentang pariwisata dan perjalanan global. Tetapi juga berkaitan dengan perjalanan dan penggunaan energi rumah tangga dan industri. Konstribusi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk memecahkan masalah manusia pada masalah COVID-19 ini dan menyarankan solusi konkret. Pada buku The New Common adalah kumpulan buku mereka yang dikonstribusi. Konstribusi membantu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk memecahkan nomor masalah sosial dan dengan melakukan ini untuk mewujudkan moto universitas mereka. Beberapa bab di buku ini mencerminkan arti pandemi dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya umat manusia. Bab bab yang lain dalam buku ini menyusulkan solusi yang divalidasi untuk masalah penanganan tertentu yakni aspek krisis dan kaitannya dengan perawatan lansia atau perilaku yang diinginkan perubahan remaja. Krisis COVID-19 telah memaksa universitas untuk mencari pendidikan just money ke pendidikan online dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sekarang kan kita kuliah online, lebih banyak daring, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara proses perkuliahan sebelumnya dengan yang sekarang seperti itu. Yang berikut dalam buku ini dibahas juga konstribusi yang mencerminkan masa dengan pendidikan, menyajikan wawasan dan solusi pertama untuk masalah yang dihadapi dalam pendidikan online, dan pengawasan ujian online. Untuk menyimpulkan ini, penulis buku ini dapat dengan aman mengatakan bahwa Thierburg Universitas telah memulai perjalanan untuk menjauh dari kebiasaan lama, untuk menemukan kesamaan baru. Berapapun tidak aman yang anehnya berjalan ini mungkin buku ini dapat memberikan tantangan bagi para pebacanya yang mengajak mereka untuk menanggapi dan membawa diskusi ke tingkat berikutnya dan upaya untuk lebih baik memahami dan memajukan masyarakat. Selama virus corona ini muncul, hidup akan benar-benar berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelum kemunculan virus ini. Masyarakat kita tidak akan sama di tahun-tahun mendatang, jadi kehidupan semua aktivitas masyarakat sekarang itu tidak mungkin akan sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi pasti ada perbedaan setelah pandemi COVID-19, jadi ke depannya pasti akan ada perbedaan dari peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ada konsep yang sering Anda dengar sekarang atau seperti yang dikatakan oleh editor buku ini yang baru umum ada di depan kita. Apa arti krisis ini bagi masyarakat sekarang dan di masa depan? Masyarakat harus seperti apa? Apa yang dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi dan menjaga tatanan sosial tetap utuh juga di tingkat akar rumput? Bagaimana kami menawarkan generasi yang berbeda berharap untuk pekerjaan, pendapatan, dan keamanan, dan mencegah kesenjangan generasi dari pelebaran? Bagaimana kita mencegah kelompok rentan, khususnya dari menjadi korban krisis virus corona, meskipun situasinya sangat memprihatinkan? Penulis juga melihat ketahanan yang luar biasa fleksibilitas dan kreativitas di antara warga negara. Orang-orang membacara mereka jadi begitu inisiatif fantastis dan solusi inventif. Misalnya, menyiapkan sosial, menjauhkan masyarakat dari ekonomi dalam membantu orang-orang dalam posisi rentan. Lingkungan hidup, masyarakat menjadi pusat teralagi, lebih banyak menyesuaikan, dimungkinkan, dan ada lebih banyak kerjasama antara berbagai pihak. Berdasarkan solidaritas dan konektivitas baru. Coronavirus sendiri membuat perbedaan dalam masyarakat kita terlihat, tetapi juga membawa banyak orang lebih dekat bersama. Saat ini, tingkat lokal di kota-kota besar sedang bekerja keras memahami apa arti virus ini bagi masyarakat. Dalam memperbaiki dan membatasi kerusakan untuk membuat masyarakat dan komunitas kembali ke jalurnya. Penulis di sini melakukan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pendidikan tinggi, pendidikan. Seperti Universitas Tilbrook, krisis ini di mana kesehatan dan ekonomi terpengaruh. Belum pernah terjadi sebelumnya, tapi bahkan dari yang belum pernah terjadi, krisis ini memiliki peluang baru yang muncul. Perasaan bahwa seorang menjaga Anda yang, ataupun situasinya lagi pula berpartisipasi selalu dimulai dengan menjadi penting. Untuk ditanggapi dengan serius, ini adalah apa yang saya pelajari dalam pekerjaan saya saat ini. Jadi, penulis di sini mengatakan bahwa hal ini membutuhkan penguatan kontradisi, mengendalikan hidup sendiri. Untuk mencapai ini, perlu mengandalkan seorang tanggung jawab sendiri. Dan pada ketahanan dan solidaritas masyarakat ini membuat dimungkinkan untuk menerapkan lebih banyak masalah-masalah yang harus diatasi. Mereka membahas masalah yang dari bidang minat dan kealian ilmiah. Masing-masing termasuk hukum internasional, ilmu perilaku, luhuman yora, kecerdasan, buatan, ilmu pengetahuan, ekonomi, teologi, dan manajemen. Semua disiplin ilmu ini bersama-sama merupakan profil Universitas Tilburg dalam kapasitas dan perannya sebagai universitas kota bertujuan untuk memajukan masyarakat. Mereka berharap ada banyak pembaca kesenangan yang berpikiran konstruktif, inisiasi baru atau typhus, dan beberapa kebingungan. Berbeda dengan pandemi SARS pada tahun 2003, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sangat cepat COVID-19 ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organisasi secara resmi menyatakan sebagai pandemi. Pada 15 Juli 2020, orang-orang di sekitar 190 negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Hampir seluruh juta orang terinfeksi dan sekitar setengah juta orang meninggal dunia. Pandangan umum untuk memberangi krisis virus Corona adalah dengan membawa apa yang disebut tingkat produksi air, atau jumlah rata-rata orang yang akan tertular penyakit-penyakit menular dari satu orang dengan penyakit itu. Jadi perkembangan COVID-19 atau penyebaran pandemi COVID-19 ini ke seluruh dunia itu sangat-sangat pesat dan sangat cepat. Jadi banyak orang yang mati, terlalu amat sangat banyak orang yang mati. Jadi dalam buku ini dibahas seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, karena sangat membantu saya untuk mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah ini. Bye bye!